Intro Alasan Jokowi menolak lockdown Jakarta dan mengganti dengan PSBB Ditulis oleh Mia Alif di lansir dari Sewer.com Baru-baru ini strategi jidu seorang Jokowi akhirnya terkuat ke publik Data real OPP dan PDB seluruh Indonesia dibuka Tentu saja Jakarta menjadi ranking nomor 1 dalam jumlah pasien corona 48% dari jumlah nasional Inilah sebenarnya alasan Jokowi saat itu tak mengizinkan lockdown Karena kalau tak dibendung, terbayang arus mudik besar-besaran dari Jakarta akan keluar tersebar Bisa-bisa jumlah pasien di luar Jakarta mencapai ribuan Seperti yang di Jakarta Padahal fasilitas kesehatan di luar Jakarta tak sebaik di Ibu Kota Di Jakarta ada Wismat Lab yang bisa difungsikan segecap sebagai rumah sakit darurat corona Dengan daya tampung 3.000 pasien Begitu juga dengan rumah sakit Pertamina Jaya, hotel milik DWMD TKI Juga bisa digunakan untuk tempat menginap tenaga medis Jarak Jakarta ke rumah sakit khusus corona di Pulau Galang yang paling dekat Termasuk persiapan transportasi air Bayangkan kalau dahulu data dua pasien pertama muncul disebar Maka kepanikan tinggi akan muncul Tentunya UDP dan PDP tertinggi di Jakarta dan seruan lockdown dari Anis dan mantan pengasa menjadikan kepanikan masal Detik efisentrum berubah dari Jakarta menyebar ke seluruh Indonesia Makanya saat itu pusat merahasiakan data Tentunya ini juga berdasarkan pertimbang DNPB dan simulasi BIN Jokowi tak ngawur dalam setiap kebijakannya Kali ini Jokowi menang dalam strateginya Jakarta bisa dikendalikan Makanya ia mengizinkan PSBB sebagai pengkampi lockdown Bantuan logistik dan kesiapan medis di Jakarta Memenuhi untuk semua itu Lalu berlanjut ke Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Sebagai tetangga terdekat Jakarta Semua berdasarkan perhitungan matang pemerintah Makanya angka tertinggi tetap belah dipegang Jakarta Dua ribuan kasus lebih Beda jauh dengan jabar, cateng, dan catim Yang masih berkisar di angka ratusan Setelah ini dengan rapid test 10 ribu per hari Jumlah lonjakan tinggi pasti akan terjadi Tentunya Jakarta akan tetap menjadi nomor 1 Karena awal mulanya dari sana Akhirnya, strategi Jokowi merahsiakan data Untuk meredam kepanikan masal Dan menjaga mudik besar-besaran perungkap Jakarta tetap menjadi titik epicentrum Dengan segala kesiapan yang ada Bayangkan kalau jumlah ribuan kasus terjadi di jateng, jabar, atau catim hari ini Pastinya fasilitas medis jauh dibanding Jakarta Dan akan terjadi kewalahan di daerah-daerah terpencil Jadi sangat penting merahasiakan babat di awal Akan ada saatnya daerah lain untuk menyiapkan diri Tapi butuh waktu lebih ketimbang Jakarta yang notabene ibu kota Jokowi tahu semua itu Makanya ia tak kegabah Bendingan dengan Anis dan Fair Idris Yang puru-puru membuka data UDP dan BDP Seuntungnya saat itu masyarakat tak terpancing dalam kepanikan Dalam hal ini berbagi media mainstream Yang kerap menyerang pemerintah juga harus minta maaf Mereka bisanya mendesak pemerintah Buka-bukaan dampak tanpa berpikir jauh Dampak buruk mudik besar-besaran dari Jakarta ke daerah-daerah lain Seharusnya para awak media ini berpikir Bagaimana kesiapan fasilitas di daerah Kalau lonjakan kasusnya setinggi Jakarta Pastinya akan kewalahan Kalau kemarin Jokowi meminta BNPN membuka data Ini artinya sudah ada kesiapan matang dari pusat dan daerah Bukannya selama ini Jokowi merasa dibohongi oleh bawahannya Seperti yang diberitakan oleh media Pemerintah pusat sudah memperhitungkan segalanya Karena banyak menutupi hal besar agar tak terjadi kepanikan Dan kesiapan yang tak memadai Lalu akhirnya ada kelompok anarko merenjang kerusuhan Padahal tak ada logon Patut dicurigai mereka cuma pion di lapangan Siapa aktornya? Tanyakan pada elit politik yang awalnya kencang menyerukan logon nasional Yang bisa menimbulkan pencerahan berpuas tanpa adanya anarko sekalipun Sekarang kita tahu pemimpin berhati melekan dan politisi berhati ikhli Sama-sama dihadapkan pada situasi kritis Satunya mempentingkan kepentingan rakyat Satunya ingin terjadi kekacauan Tanyakan pada Risa Ramli Kenapa hari ini rupiah paling berkasa sebumia? Jawabannya pasti menuduh pemerintah menurutkan lagi Padahal nilai prosentasinya terhadap APBN Jauh sekali ketimbang utang Malaysia Kalau saat ini oposisi memakai Vietnam sebagai perjuntuhan Padahal ada Eropa, Amerika, dan banyak negara timur tengah yang keok Itu juga strategi mereka Vietnam memiliki kedisiplinan tinggi yang sama dengan China Makanya single distancing disana sangat diikuti Berbeda dengan kondisi rakyat kita yang demokratis ini Pola pikirnya serupa dengan orang Eropa dan Amerika Yang katanya tak takut Corona Makanya lockdown di China jauh lebih efektif ketimbang di Italia Termasuk single distancing di Vietnam akan jauh lebih efektif Karena kesadaran masyarakat yang tinggi Indonesia bisa optimis keluar dari wabah ini Banyak jalan telah ditempu pemerintah termasuk masukan dari dokter Menulis di show world soal terapi plasma konvolasen Dimana plasma penderita yang sembuh bisa didonorkan ke penderita positif Karena metode inilah China mencatatkan kesembuhan tertinggi segunia Hampir 90 persen Kita optimis di tangan pemerintah Jokowi Dan kesadaran tinggi rakyat Indonesia Dalam menerapkan single distancing Akhirnya Indonesia memenangkan pertarungan melawan Corona Rupiah sudah membuktikannya lebih dulu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.